Apa kabar, teman-teman, selamat datang kembali di Time Out Jadi, semoga Sabtu depan sih gue rencana mau naikin video itu Jadi semoga videonya jadi nanti Tapi gue mau ngomongin tentang NBA Awards sekarang Nah, NBA Awards ini adalah acara yang dibuat khusus oleh NBA Untuk memberikan awards atau penghargaan kepada pemain yang berprestasi musim lalu Jadi, acara ini sebenarnya baru dimulai tahun lalu ya Dibikin acara khusus namanya NBA Awards Kalau dulu kan cuma preskon-preskon aja Jadi, ini menarik banget Tahun ini hostnya adalah Anthony Anderson Sedangkan tahun lalu adalah Drake Tapi, acara ini akan diadakan hari selesai pagi Jakarta jam 8 pagi Gue gak tau live streamnya dimana Yang pasti nyariin adalah TNT nantinya Dan, udah ada beberapa nama presenter yang akan datang Yaitu DJ Khaled, Snoop Dogg, dan juga Shaquille O'Neal Dan yang akan perform di acara itu adalah Travis Scott Nah, sekarang kita ngomongin tentang awards-nya nih Awards pertama yang gue ingin bicarakan adalah Coach of the Year Ada tiga nomininya dan ada pesawat lewat Ada Brad Stevens, Wynn Snyder, dan juga Dwayne Casey Sebenernya yang kita tahu Dwayne Casey dari Toronto Raptors sudah dipecat Tapi dia sebenernya Coach of the Year yang di-vote oleh para semua head coach di NBA Jadi, itu gila banget menurut gue kalau dia sampai dipecat Karena Raptors gagal kemarin di NBA Playoff Tapi, kalau gue pilihannya adalah Brad Stevens Nah, ini Brad Stevens ini menurut gue adalah hands down the best coach in the NBA Siapa sih yang nyangka setelah Gordon Hayward cedera di 5 menit pertama regular season Boston Celtics masih bisa finish di seat nomor 2 Eastern Conference dengan 55 kemenangan Jadi, kemampun tanpa Kyrie, dia bisa push Cleveland Cavaliers di Eastern Conference Final sampai game ke-7 Jadi, menurut gue Brad Stevens seharusnya menang NBA Head Coach of the Year Next, ada 6 men of the year Nah, 6 men of the year ini gue sempat berdebat dengan diri gue sendiri Karena ada 3 nomininya Eric Gordon, Lou Williams, dan juga Fred Van Vliet dari Toronto Raptors Tapi, debatnya adalah antara apakah Eric Gordon atau Lou Williams Karena Lou Williams sendiri gue tahu Dia itu almost meet the all-star team Sempat mencetak 50 poin melawan Golden State Warriors Dan juga karir high averagenya 22 poin 22,6 poin per game Plus, 5,3 asis per game Tapi, gue untuk award sekali ini Walaupun Lou Williams dari tim favorit gue Los Angeles Creepers Tapi, mereka gak masuk playoff Jadi, gue harus reward winning Walaupun, emang kebanyakan sebenarnya Kalau gue lihat expert itu belainnya Lou Williams ya Tapi, gue bilang Eric Gordon deserve to win back-to-back 6 men of the year Karena tahun lalu juga dia yang menang Dia bawa Houston Rockets Sorry, dia perannya penting banget untuk Houston Rockets Menurut gue dari bench Dan dia average-nya 18 poin per game Jadi, gue sih jagoinnya Eric Gordon untuk 6 men of the year Next, ada most improved players Nah, most improved players ini Mungkin yang paling obvious siapa yang akan menang Udah ketahuan Nomininya ada Kling Capella Victor Oladipo dan juga Spencer Dinwiddie Kalau gue sih udah pasti lah yang menang Runaway winner is Oladipo dari Indiana Pacers Dia dari 16 poin per game di Ocasey Dua tahun yang lalu berarti ya Ke 23,1 poin per game bersama Indiana Pacers Dan juga membantu Indiana Pacers mendapatkan rekor 48-34 di regular season Push Lebron James sampai 7 game juga In the first round of the Eastern Conference Finals Jadi, menurut gue Oladipo hands down gonna win the most improved players this season Apalagi dia setelah season-nya kemarin Setelah kali dari Lebron James juga langsung text Daner-nya kapan dia udah bisa mulai latihan lagi Jadi, gila banget Menurut gue, atitudnya Oladipo juga keren banget Jadi, dia deserve to win the most improved players this season Next, ada Defensive Player of the Year Ada Anthony Davis, Rudy Gobert, atau Joel Embiid Ini juga gue sedikit bingung Karena Rudy Gobert setau kita juga dia perannya penting banget Di defense-nya Utah Jazz Mereka itu defensive rating-nya nomor 3 di NBA kemarin ini Tapi gue gak tau kenapa gue lebih memilih Anthony Davis Menurut gue Anthony Davis itu Karena dia leading juga blocks in the NBA Dengan 2,6 block per game Plus dia 1,5 steals per game Dan juga dia rebound Rebound-nya 11,1 rebound per game Tapi, kalau gue liat permainannya Anthony Davis itu Saat defense itu Dia kalau lagi switch itu jaga Misalnya harus jaga shooting guard Atau harus jaga small forward Itu bagus banget defense-nya Jadi, tanpa Demarcus Cousins yang cedera Akilas kemarin Tetap bisa membawa Palikas masuk ke NBA Playoff Jadi, gue bilang Untuk Defensive Player of the Year Gue pilihnya Anthony Davis Walaupun kayaknya sih yang bakal menang Rudy Gobert Next, ada Rookie of the Year Ini yang paling kontroversial mungkin Awards-nya di NBA musim ini Ada Ben Simmons, Jason Tatum Dan juga My Guy Yang udah ngikutin channel gue pasti tau Gue sedikit bias tentang Donovan Mitchell Karena Donovan Mitchell ini baik banget ke gue Tapi, gue sekarang akan memilih dengan jujur dan juga fair Gue memilih Ben Simmons sebagai Rookie of the Year Walaupun emang gue tau Donovan Mitchell Dari, apa sedikit Startnya sedikit slow di NBA musim ini Jazz tempat posisi 10 Tapi abis itu mungkin dari Desember itu Desember atau Januari Utah Jazz mulai ngebut Karena Donovan Mitchell juga Dan langsung naik ke posisi 4 Itu luar biasa banget Donovan Mitchell sendiri averagenya itu 20,5 poin per game season lalu Membawa Utah Jazz sampai semifinal di playoff Washington Carver semifinal Jadi itu juga sesuatu yang sangat tidak diprediksi menurut gue Sampai bisa membawa Utah Jazz sejauh itu Tapi Ben Simmons menurut gue Triple-double machine Average-nya 25, eh sorry Average-nya itu 15,8 poin per game 8,1 rebound per game Dan 8,2 asis per game Sempet saat melawan Cleveland Cavaliers Mencetak 25 poin 15 rebound, 13 asis Dan 4 steals Jadi gue bilang Walaupun emang banyak banget yang bilang Wah curang nih Soalnya Ben Simmons udah 1 tahun walaupun gak main Tapi udah duduk di benchnya Sixers udah bisa pelajarin kehidupannya Sixers pemain NBA Dan juga udah apa ya Udah mengambil ilmu banyak banget Tapi gue bilang tetep lah Ben Simmons itu seorang rookie Di tahun musim lalu Dan plus dia ngedate Dengan Tina Shea Dan Kendall Jenner Itu luar biasa banget Jadi dia punya grup yang luar biasa Yang luar biasa Yang luar biasa Yang luar biasa Hands down gue bilang Ben Simmons adalah rookie of the year Sekarang kita ngomongin tentang MVP Walaupun ada 3 nomininya Yaitu Anthony Davis Lebron James Dan juga James Harden Dan As much as I want to give it to Lebron James Gue harus kasih award ini ke James Harden Menurut gue James Harden itu The best player On the best team Led The scoring in the NBA 30,4 point per game Dan juga 8,8 asis per game Membawa Houston Rockets Ke 65 kali menang rekor Selama franchise-nya Houston Rockets Dia juga mencetak 265 3 point Jadi hands down James Harden Is the MVP In the NBA Musim ini Membawa Houston Rockets Sampai ke Western Conference Finals So That's my pick for the MVP But Lebron James Is still one of the Probably still the best player In the NBA right now Belum tidak miss 1 game pun Pertama kali di karirnya kemaren ini Dan membawa Cavaliers Sampai NBA Finals lagi Tapi menurut gue Kayaknya Gila aja Kalo James Harden Sampai disnap 3 kali Untuk menang NBA MVP So That's my pick For the NBA Awards Semoga gak terlalu buru-buru Karena banyak banget Yang ngeliatin gue Gatau kenapa orang seneng banget Yang ngeliatin gue kalo bikin video But Jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk Tinggalin prediksi kalian di bawah Siapa yang menurut kalian akan menang Awards-awards ini Hari Selasa Pagi Jakarta nanti Dan yang pasti Jangan lupa untuk subscribe channel gue Thank you guys for watching And I'll see you guys